Jadi di rumah ini isinya cuma tantenya temen gue Kita sebut aja nama tantenya ini tuh Tante Mila Oke Tante Mila Kenapa dia tinggal sendiri? Karena dia tuh udah pisah sama suaminya dari lama Dan anak-anaknya semua ngerantau ke Jakarta Sekitar tahun 2017, temen gue namanya Nisa Dia tuh sumuran sama gue Moebi Dia tuh mudik ke rumah Tante Mila Nisa cuma berdua sama bapaknya Pas sampe disana, karena terakhir Nisa pulang ke rumah ini tuh pas dia masih kecil Jadi dia tuh kaget Ngeliat rumah ini tuh jadi sebegitu luasnya Soalnya kadang kan pandangan ingetan kita pas masih kecil sama udah gede beda ya Jadi Nisa bener-bener kayak muterin rumahnya dari ruang tamu, kamar-kamar, dapur Sampai halaman belakang tuh satu-satu dia liat Nah pemandangan Nisa tuh berhenti di halaman rumahnya Jadi dia ngeliat ada satu pohon yang gede banget Tapi diatasnya tuh kayak ada rumah Jadi kayak rumah pohon gitu Moebi Yang tangganya tuh nempel di batang pohonnya juga Pas ngeliat itu dari jauh, Nisa seneng kan Soalnya ada tempat nih untuk sore-sore dia bisa nyantai diatas rumah pohon itu Oh rumah pohannya tuh gede? Gede Moebi Akhirnya Nisa ngedeket lah ke rumah pohon itu Tapi pas dia udah setengah jalan Nisa tuh ngeliat ada perempuan gak pake baju Berdiri ngebelakangin Nisa dari dalam rumah pohon itu Dia bisa ngeliat karena dia tuh masih setengah jalan gitu Buat nyampe ke pohon itu Dan rumah pohonnya tuh kayak ada space balkon Sebelum masuk ke rumahnya ini Jadi karena kaget dia refleks balik badan Terus lari ke arah rumahnya Nisa tuh disini kagetnya tuh bukan karena setan Atau gimana Tapi dia tuh mikir Takutnya tuh siapa yang gak tau ada tamu di rumah Tante Mila Akhirnya dia masuk lah ke dalam Buat nanya ke Tante Mila langsung Pas dia ketemu Tante Mila di dalam Nisa langsung nanya dengan paniknya Tante, itu siapa yang di atas rumah pohon? Kok dia gak pake baju sih? Ngedenger itu Tante Mila tuh ketawa-tawa Terus bilang ke Nisa Kamu salah liat kali Nisa Disini kan cuma kita bertiga aja sama bapak kamu Oh, mulai nih Udah jangan deket-deket rumah pohon itu Soalnya belum diberesin sama Tante dalamnya Pas denger omongan Tante Mila Nisa tuh masih gak percaya Karena apa yang dia liat tadi tuh bener-bener jelas banget mau ibi Tapi yaudah Nisa gak mau ambil pusing disitu Dia langsung main di dalam rumah Malamnya pas Nisa mau tidur Jadi karena kamar di rumah itu ada 6 kamar Mereka semua tuh tidurnya satu orang satu kamar Nisa milik kamar di belakang Jadi kamar tuh kayak ada jendela Dan jendelanya kalo hardingnya dibuka tuh View-nya halaman belakang rumah Ngeliat si pohon itu berarti? Bener bi Oke Tapi ya karena Nisa juga gak takutan Jadi dia gak peduli sama rumah pohon itu Akhirnya dia tidur Nah pas dia tidur nih Dia tuh mimpi Mimpinya tuh kayak nyata banget Jadi kayak kejadian dia tadi Keulang lagi Dia lagi jalan ke arah rumah pohon itu Terus dia berhasil naik ke pohon itu pake tangganya Dan pas dia naik Nisa ngeliat banyak darah di kayu rumah pohon itu Terus dia langsung kebangun dari tidurnya Dan pas kebangun itu tuh udah jam 6 pagi Jadi akhirnya dia bangun Terus dia penasaran sama rumah pohon itu Sekitar jam 12 siang Mereka makan nih bertiga di meja makan Terus Nisa nanya-nanya lah sama Tante Mila Tante awal mula rumah pohon itu gimana? Siapa yang buat? Terus Tante Mila tuh dengan santai bilang Oh itu udah ada dari buit-buit kita dulu Soalnya kan rumah ini tuh udah ada dari jaman dulu Tante kan disini cuman rusin aja Karena sayang kalo sampe terbengkalai gak dipake kan Oh berarti dari pas Nisa kecil Pas ke rumah si tantenya itu Emang udah ada rumah pohon ya? Emang udah ada Mui Oh tapi Nisanya lupa kali ada itu ya? Iya karena udah lama banget Oke 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 Terus Tante Mila tuh juga cerita Kadang saking dia kesepian Dia suka ngajak anak-anak kecil tetangganya gitu lah Yang lewat depan rumah Buat main di rumahnya Kayak main bola di halaman belakangnya Karena Tante Mila tuh niatnya pengennya rumahnya tuh jadi hidup lagi Cuma katanya sekarang tuh udah jarang Anak-anak tetangganya main Tante Mila tuh juga gak tau kenapa Kayak mereka tuh udah jarang lah lewat depan rumah Tante Mila Karena Nisa juga kesepian Akhirnya dia bilang ke Tante Mila Yaudah Tante nanti sore aku cari anak-anak ya Aku ajak main di halaman belakang Ngedenger itu ya Tante Mila seneng banget Katanya boleh banget Udah tuh sekitar jam 4 sore Akhirnya Nisa keluar rumah Dan gak jauh kayak kira-kira jarak 4 rumah Nisa ngeliat ada anak-anak kecil main bola disana Terus diajak lah sama Nisa Main di rumah Tante aku yuk Terus anak-anak itu mau Dan pas udah ngikutin Nisa ke depan rumahnya Pas Nisa mau buka gerbang Salah satu anak kecil itu bilang Ih rumahnya Bu Demila ya Terus Nisa bilang Iya ayo kita main di halaman belakangnya Terus si anak ini tuh nyeletuk bilang Nggak ah aku pernah liat setan di rumah pohonnya Makanya dia gak mau kesana lagi Ngedenger itu Mila tuh makin penasaran kan Karena dia ngerasa tervalidasi lah sama apa yang diliat kemarin Akhirnya Nisa ngebujuk anak-anak ini Kayak diiming-imingin nanti dapet es krim deh Nah akhirnya mau tuh anak-anak itu main di halaman belakangnya Pas ngeliat Nisa berhasil bawa anak-anak itu Tante Mila tuh seneng banget Terus disiapin lah cembilan-cembilan Minuman buat anak-anak itu Sekitar jam 5 sore Nisa yang lagi nemenin mereka main bola di pinggir Tuh ngeliatin rumah pohon itu terus Dengan harapan dia tuh ngeliat sosok perempuan yang kemarin Tapi gak muncul-muncul nih Akhirnya dia ngajaklah satu anak kecil Namanya Dika Dia bilang Dika kita nonton bola dari atas rumah pohon yuk Pasti seru Ngedenger itu yang namanya anak-anak ngeliat rumah pohon kan pasti seneng ya Dika ini kebetulan salah satu anak yang gak tau cerita tentang rumah pohon itu Jadi dia mau-mau aja lah diajak Nisa Nah kebetulan disitu posisinya Tante Mila juga lagi gak ada di halaman itu Jadi naiklah mereka berdua Dika naik duluan terus Nisa naik Pas naik tuh rumah pohonnya ternyata kosong juga Gak ada apa-apa selain debu-debu yang nempel di kayunya aja Nisa juga heran kan kata Tante Mila belum diberesin kan Tapi mau beresin apa juga kan orang kosong juga isinya Akhirnya mereka berdua nonton lah dari atas Terus pas lagi seru-serunya nonton Tiba salah satu anak yang main bola namanya Taufik Dia teriak Woy Dika turun turun Karena panik si Dika cepet-cepet turun dari rumah itu Terus si Taufik tuh bilang Udah-udah yuk pulang Dika naik tuh ke pohon itu Terus Nisa tuh bingung banget disitu Pas Nisa lagi teriak dari atas Kenapa sih emang Dika yang lagi turun dari pohon itu Jatoh ke bawah Padahal dia baru banget turun satu tangga Dan pohon itu tuh juga tinggi banget posisinya Akhirnya temen-temen yang lain tuh panik Terus lari langsung ke Dika Nah Dika tuh panik banget Dia teriak-teriak Aku ditarik cewek Aku ditarik cewek Taufik tuh langsung bilang Udah lah yuk pulang aja Akhirnya mereka semua pulang dari rumah Tante Mila Nisa yang ditinggal tuh kaget Terus Nisa larilah ngejar Taufik Dan bilang Taufik kamu ceritain dong ke aku Ada apa sih sebenernya Akhirnya diceritain lah sama Taufik Dia bilang Iya jadi tahun lalu Aku sama yang lain tuh sering main bola disini Cuma kita berhenti Semenjak temen kita Namanya Agung Naik ke rumah pohon itu Dan dia ngeliat perempuan Gak pake baju Berdarah-darah Terus Agung tuh didorong jatoh Ke bawah dari rumah pohon itu Setelah pulang dari situ juga Agung langsung sakit-sakitan Gak sembuh-sembuh Mau ibi Dan katanya Ibunya Taufik tuh bilang ke Taufik Untuk jalan kesana lagi Karena di tanah Bawah rumah pohon itu Ada mayat perempuan yang diperkosa Terus dibunuh secara tragis Dan dikubur setengah hidup disitu Anjing Makanya katanya tetangga-tetangga Sebelah rumah Tante Mila Tuh semuanya udah pada pindah Karena semuanya bener-bener diganggu Dan Nisa pun gak tau Sampai sekarang Kalau sebenernya Tante Mila tuh tau Atau gak kejadian itu Tapi berarti yang diganggu sama Sosok orang gak pake baju itu Emang anak-anak kecil doang itu berarti anak Iya bener Anak-anak kecil sama Orang-orang kayak tamunya Tante Mila Tapi si Nisa untung gak diganggu ya Cuma ngeliat doang kan Iya dia kalau si Nisa cuma ditampakin doang Untungnya Ntar deh ini Tahun 2017 Terus Tante Mila disitu dari tahun Tante Mila tuh disana tinggal dari dia lahir Jadi kan emang rusin dari buyut-buyutnya kan Oh berarti udah Tata rela Tante Mila umurnya 40-an ya 50-an Berarti udah 50 tahun yang lalu Sebelum itu ada kejadian Cewek diperkosa di halaman belakang itu Bener Anjing serem banget Berarti udah lama banget ya Mui Apa jangan-jangan korban diperkosa itu adalah keluarga dari Tante Mila Nah bisa jadi sih Mui Ini serem juga ya